Gamar mayat rumah sakit di Deir al-Balagaza, mayat-mayat berserahkan di mana-mana, termasuk jenazah Muhammad Judeh dan putrinya yang berusia 3 tahun. Meski yang ditempatkan di meja yang sama, wajah mereka tidak tertutup. Sepupu Judeh, Wail Wafi, mengatakan gadis itu sedang memeluk ayahnya ketika tubuh mereka dikeluarkan dari puing-puing. Seluruh keluarga Judeh, termasuk bibinya, tewas dalam serangan bom tersebut. Dua bangunan hancur dan menimpa keluarganya. Keluarganya harus melarikan diri dan berlindung di Gaza utara dari penembakan Israel. Wafi mengatakan ia sedang tertidur sambil mengindong putrinya saat kejadian. Wanita lain di kamar mayat hampir pingsan setelah mengangkat selimut yang menutupi mayat untuk menemukan putrinya dan anggota keluarganya yang lain. Nama mereka Layan, Hani, dan Joanna yang tertulis di kaki mereka. Seorang kerabat kemudian membawa wanita yang putus asa pergi. Di kota selatan, Han Yunis, satu serangan di Cafe Rio menewaskan 13 orang. Cafe itu berada di lantai dasar sebuah gedung yang menampung orang-orang yang melarikan diri dari pemboman Israel di Gaza utara. Israel telah mengeluarkan peringatan harian bagi warganya untuk meninggalkan wilayah utara. Israel telah berluang kali menesak 1,1 juta penduduk Gaza di utara untuk pindah ke selatan sebelum melakukan operasi darat. Ketika serangan menghantam wilayah tersebut, pemerintah Hamas juga mengecam kurangnya bantuan meskipun ada kedatangan 37 truk pada hari Sabtu dan Minggu.